Semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini Kita bahkan bahas tentang Assetive Touch yang ada di iPhone Ya mungkin di antara kalian masih ada yang belum paham fungsi dari Assetive Touch yang ada di iPhone Yang biasa kita sebut bulatan kecil, yang warnanya putih ya Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dongkalkan subscribe dan like video ini Dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah seperti yang kalian lihat disini, ini adalah Assetive Touch yang selalu ada di iPhone Saya nggak tahu mulai iPhone berapa dan iOS versi berapa yang bisa menggunakan Assetive Touch ini Dan disini kita akan bahas tentang Assetive Touch mulai dari settingannya dan juga kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan Assetive Touch Ya intinya kita bisa melakukan setting Assetive Touch melalui menu setting atau pengaturan Kemudian masuk ke general, kemudian accessibility atau accessibilitas Kemudian kalian masuk ke bagian Assetive Touch yang ada disini Sebenarnya Assetive Touch ini bisa kita non-aktifkan atau tidak kita tampilkan Mungkin kalian yang ada beberapa user iPhone yang merasa agak terganggu dengan adanya Assetive Touch Terkadang juga ada yang merasa ada yang terbantu juga dengan Assetive Touch Ya tergantung usernya juga sih Assetive Touch sendiri kalau kalian baru aktifkan iPhone atau baru reset factory dari iPhone Maka dia dalam kondisi non-aktif Jadi kalian bisa non-aktifkan melalui menu setting, general, accessibilitas, kemudian Assetive Touch kalian aktifkan Nah disini ada beberapa setting yang bisa kalian lakukan Kalian bisa lihat disini Disini ada beberapa setting pengaturan yang bisa kalian lakukan pada Assetive Touch Mulai dari pengaturan untuk masuk menu apa, bisa kalian atur semuanya disini Jadi Assetive Touch itu gunanya untuk mengatur dan kemudahan kita untuk Tidak menggunakan tombol yang ada di iPhone kita Misalkan tombol power, kemudian tombol volume up ataupun volume down, kemudian tombol home Kemudian tombol-tombol lainnya yang memang biasa kita gunakan untuk memfungsikan iPhone kita Misalkan saja untuk akses control center, biasanya kita ada swipe dari bawah ke atas Tapi kita bisa juga menggunakan Assetive Touch dengan cara kita klik atau double tap ataupun one tap Untuk mengakses control center Jadi kita bisa mengatur melalui Assetive Touch seperti ini Dan bisa customize top level menunya seperti ini Secara maksimal adalah 8 icon Tapi kalau kalian lihat disini saya masih menggunakan 6 saja Kalau kita tambahkan 2 lagi bisa kalian tambahkan sesuai kebutuhan Jadi Assetive Touch itu kayak yang namanya shortcut Jadi memudahkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi dari tombol yang ada di iPhone kita Lebih cepat dan lebih gesit Misalkan saja untuk screenshot, lock screen, home, volume down, volume up, app switcher, kemudian control center, kemudian notification dan lain sebagainya Semuanya bisa kita atur dari Assetive Touch Sehingga kita bisa menghindari penggunaan berlebihan pada tombol-tombol yang ada di iPhone kita Misalkan saja untuk lock screen kita tidak harus menggunakan tombol power Atau untuk mematikan iPhone kita, kita juga tidak harus menggunakan tombol power Ataupun kita mau restart iPhone kita, kita tidak harus 2 kali menggunakan tombol power Misalkan untuk mematikan kita tekan tombol power yang lama Kemudian waktu menghidupkan kita juga bisa menggunakan tombol power lagi Padahal kita bisa menggunakan fungsi restart Yang mana bisa menggunakan langsung dia langsung mati Kemudian dia menyala lagi tanpa harus kita menekan 2 kali untuk tombol power Sehingga untuk tombol powernya jauh lebih jarang digunakan Dan juga ada fungsi yang namanya raise up biasanya Kalau kita taruh biasanya layarnya mati Tapi ketika kita ambil dan kita angkat Dia bakal nyala Jadi kita tidak perlu menggunakan tombol power secara berlebihan Kalian bisa lihat disini beberapa menu yang sudah saya set adalah mute, restart, app switcher Kemudian screenshot, lock screen, dan lain sebagainya Ini bisa kita gantikan semua dengan Assetive Touch Tanpa harus menyentuh tombol-tombol yang ada di kanan kiri Bawa dari iPhone kita Jadi usianya bisa jadi lebih lama Karena kita tidak harus ganti spare part untuk Misalkan ganti tombol power Ataupun tombol volume up Ataupun volume down Ataupun ganti home screen Atau tombol home button yang ada di iPhone kita Jadi semuanya bisa kita alihkan ke Assetive Touch Mulai dari Misalkan untuk mematikan Biasanya saya tekan lock screen agak lama Nanti bisa kita scroll swipe saja untuk turn off Atau kalian bisa tekan lock screen Yang ada di Assetive Touch yang saya gunakan ini Untuk melakukan lock screen dari iPhone kita Jadi macam-macam fungsi dari Assetive Touch yang bisa kalian gunakan Dan kalian tanamkan pada Assetive Touch Untuk membutuhkan kalian dalam pengaksesan fungsi dasar Dari tombol-tombol yang ada di iPhone kalian Fungsi tombol-tombol Ataupun fungsi Fungsi-fungsi yang ada di iPhone kalian Misalkan fungsi yang ada Di sana bisa Jadi adalah notification Custom Device Siri Control Center Rotate Screen Gaster Kemudian shake Lock Rotation Kemudian 3D Touch Double Tap Analytic Dan lain sebagainya Jadi kalian bisa atur semuanya Sesuai kebutuhan kalian saja Jadi untuk Customize Customize aksesnya adalah sudah fix dari iPhone-nya Kan tidak bisa menambahkan untuk akses secara langsung ke aplikasi atau sejenisnya Tidak bisa Kalau untuk di Android Itu ada Assetive Touch yang bisa kalian install dari Google Play Store Itu biasanya ada yang bisa Kita gunakan untuk akses ke aplikasi tertentu jauh lebih cepat dan lebih mudah Misalkan akses ke kamera ataupun video jauh lebih mudah Nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik Jangan lupa like dan subscribe Tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan atau statement ataupun argumen yang membantu video ini Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati